Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalatu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi mawala La hawla wa la quwata Illa billahi la'alil azim Teman-teman semua yang merahmati Allah Wabil khusus yang di Amerika Bagaimana kabarnya Semoga senantiasa dalam keadaan Sehat wa la'afiyah Semoga selalu istiqomah dalam kebaikan Teman-teman semua Lama tabaswo Alhamdulillah walaupun lewat video ini Kita bisa bertemu Kembali Saat ini saya ingin berbincang mengenai Betapa kreatifnya Manusia Kita semua Untuk berupaya menambah Tabungan kita Padahal kita sudah bekerja Kita selalu mencari sampingan Apa itu yang kira-kira bisa Menguntungkan Maka Terbersitlah ide Untuk menanam saham Misalnya di Cryptocurrency misalnya Atau di Blockchain Atau Bisnis-bisnis yang lain Kadang-kadang Bisnis itu Menguntungkan Lebih banyak juga cerita-cerita Yang pada akhirnya Tidak ada nilainya Atau Bahkan ditipu Nah saat ini saya ingin menawarkan Teman-teman semua Untuk berbisnis Akhirat Apa itu Kami bersama Yayasan Seroja Indonesia Apa artinya Seroja Sehat, Rohani, dan Jasmani Membebaskan Sebidang tanah Di daerah Sukaharja, Cijuruk, Bogor Nah prosesnya sudah berjalan 50% Tinggal 40% lagi Kami Mengajak Teman-teman semua Untuk berinvestasi Akhirat Nah Insyaallah tempat tersebut Kami rencanakan Untuk Membuat Kajian-kajian Islam Kegiatan-kajian Islam Di samping Solat 5 waktu Akan mengadakan Pelatihan-pelatihan Rukyah Syariah Pengobatan Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Insyaallah akan sangat Bermanfaat untuk Penduduk sekitar Dan kita semua Umumnya Kaum muslimin Muslimat Teman-teman semua Silahkan Ikut Andil Dalam Proses Pembebasan tanah ini Bayangkan Mungkin kita Saat itu Sedang bekerja Atau mungkin Saat itu kita Sedang Tidur Atau mungkin Tertimbun tanah Namun Pahala itu Terus mengalir Terus bertambah Pahala kebaikan tersebut Itulah yang menamakan Amal jariah Amal yang tidak akan putus Jika kita lakukan Dengan ikhlas Karena Allah Membanalillahi masjidan Banallahu lahu Baitan fil jannah Jika Barang siapa Yang membangun Masjid karena Allah Maka Allah akan Membangunkan Rumahnya Rumah untuknya Di surga Masyaallah Mungkin kita sudah Membangun banyak masjid Amin Mudah-mudahan Allah menerima Itu semua Dan ini Tambahan Tambahan Investasi Amal kebaikan Antum semua Kita akan kembali Ke Antum semua Kita semua Insyaallah Amin Ya Rabbal Alamin Ditunggu Di Jafri juga Gak apa-apa Di komen juga Gak apa-apa Silahkan Sampai nanti Kami akan Laporkan terus Update terus Secara transparan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa